Oke Sobat JPK Bagi yang ingin memasang Smiley Patcher ya, bagi Oprecker Ini sangat paham tentunya Itu kan diharuskan Memasang, eh diharuskan PC nya sudah terpasang Java ya Dan juga sudah terpasang Net Framework versi 471 Untuk Cara ngecek versi Net Framework Sudah di video kemarin ya Nah sekarang kita mau Tutorial cara instalasi Java Dan setting-settingnya dari awal Kalau yang sudah pernah Ya sudah tahulah cara Setting-settingnya Oke yang pertama kita Cek dulu nih versi Java nya sudah Ada belum Kita ketik java Spasi Version Java Spasi strip version Kita enter Nah Karena sudah terinstall Jadi keterangannya seperti ini Beda kalau belum terinstall Maka keterangannya seperti ini Oke Kalau kawan-kawan sudah Keterangan seperti ini Sudah terinstall berarti tinggal Melanjutkan step nya ya Untuk pasang smiley patcher Tapi yang belum terinstall Kita ikuti step selanjutnya Oke Oke kita masuk ke browser Kemudian ketik download CDK Nah ini yang 32 bit Yang 64 bit Ikuti aja dulu Oke Nah kita klik yang ini Nah kita scroll ke bawah Kita perhatikan ya Karena kita menggunakan Windows Dan laptop saya ini 32 bit Maka downloadnya yang ini Kalau laptop kalian 64 bit Ya downloadnya yang ini Nah disini Kita klik download Dia akan minta login ya Login ke akun Oracle Kalau yang belum punya akun ya Harus bikin dulu Tapi untuk mempermudah kalian Yang sama-sama dengan 32 bit Silahkan download di deskripsi ya Itu saya bikin link alternatif Nah ini Karena saya sudah login tadi ya Sudah registrasi Maka langsung mendownload Tapi bagi yang belum Registrasi ya Registrasi dulu Oke ini saya batalkan dulu Karena saya sudah download Nah ini hasil downloadannya Kalian klik 2 kali Kemudian install Nah klik yes Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah proses instalasi selesai Kalian buka Folder C ya Folder C Kemudian Program file Kita masuk ke Java Nah ini yang tadi Yang tadi terinstall Disini ada Empat ya Sebenarnya dua Yang satu JDK Yang satu CRE Kita klik Yang JDK Yang terbaru Yang 301 Kalau yang atas kan Yang lama Kita klik Yang JDK Terbaru 301 Sebelumnya Kita buka dulu Buka dulu Masuk ke Control Panel Kita akan Masuk ke Environment Environment Nah disini ada dua Kita Tab yang bawah Bagian advance Kita Environment Variable Selanjutnya Kalian cari Yang path Nih Di bagian Sistem Variable Kalian cari Yang path Nah ini Klik edit Oke Nah ini Kita posisikan Di bin Di bin Kita salin Alamatnya Alamatnya Kita salin Copy Kita paste Disini Kalian tambahkan Titik 2 Apa Titik Komak Titik Komak Kemudian Yang alamat Ini Posisi Di bin Ya Saya ulangi Lagi Biar Enggak Bingung Posisi Di JDK Kita Klik Bin Nah Alamat Ini Kita Salin Copy Nah kita Tambahkan Disini Di Belakangnya Titik Komak Paste Kemudian Klik Oke Belum Cukup Sampai Disini Kita Harus Membuat Home Home Baru Caranya Di bagian Variable Sistem Variable Kita Klik New Terus Kasih Nama Java Home Environment Saya Sudah Bikin Ya Huruf Besar Semua Java Underskos Home Underskos Environment Kemudian Yang bawah Yang bawah Ini Meng Copy Dari Ini Kita Keser Ke JDK Dari Awal Di JDK Yang Terbaru Kalau Kalian Hanya Ada Satu Ya Klik JDK Jangan Yang CRE Nah Disini Kita Copy Alamat Kita Copy Kemudian Paste Disini Terus Klik OK Kemudian OK Lagi OK Lagi Nah Ini Sudah Selesai Kalian Tinggal Cek Lagi Harusnya Gak Ada Masalah Nih Sukses Terinstall Java Perlu Restart Laptop Gak Gak Usah Gak Usah Direstart Sudah Sukses OK Semoga Tutorial Ini Sedikit Membantu Ya Biarpun Pertele Tele Tapi kan Tujuannya Biar Jelas Oke Sampai jumpa Pada video Selanjutnya